Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Malik Setiawan. Pada video hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya berinvestasi di bursa saham. You only live once. Educate your life. Welcome to the learning factory by Abdul Malik Setiawan. Aplikasi yang akan saya gunakan pada hari ini adalah aplikasi Stockbit. Sebenarnya ada aplikasi lain, yaitu iPod, yang juga sering dipakai oleh investor retail atau investor dengan dana yang minim. Selain dua aplikasi itu, banyak sekali aplikasi yang lain yang dimiliki oleh sekuritas. Sekuritas itu adalah sebuah lembaga keuangan yang diberikan memenang oleh pemerintah untuk sebagai perantara jual-beli saham dari menghubungkan antara konsumen atau investor dengan sistem perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, mari kita mulai untuk melihat aplikasi Stockbit. Oke, jadi pertama-tama kita buka browser ya. Browsernya bisa browser apa saja. Ini kebetulan yang saya gunakan adalah browser Safari ya. Lalu kita klik Stockbit ya. S-T-O-C-K-T-I-T-K-T-I-T-K-T-I-T-K-T-S-K-T-I-T-K-T-I-T-K-T-I-T-K-T-I-K-T-I-K-T-I-K-T-I-T-K-T-I-K-T-I-K-T-I-T-K-T-I-T-K-T-I-K-T-I-T-K-T-I-T-K-T-I-T-K-T-I-K-T-I-K-T-I-S-AN-T-S Jadi ini tampilan di owscreensnya ya. Kalian bisa menggunakan di aplikasi mobile phone ya. tapi ini yang saya tunjukkan adalah di aplikasi desktop dulu ini ada banyak pilihan kita tidak akan bahas sekarang kita harus sign up dulu bagi yang belum pernah sign up misalnya di klik ini nanti kita bisa register dengan email atau register dengan akun google ataupun facebook kita pilih sendiri sebenarnya saya sudah punya akun jadi saya tidak perlu register lagi saya langsung login jadi untuk stockbit ini stockbit ini ini adalah sebuah aplikasi sebuah aplikasi web dan mobile phone yang tujuan utamanya sebenarnya adalah sebuah media sosial media sosial bagi investor di bursa saham media sosial ini selain digunakan untuk berdiskusi untuk edukasi dan sebagainya kadang-kadang juga digunakan untuk mungkin menunjukkan profit yang sudah diterima atau loss yang sudah diterima dan bahkan kadang-kadang juga misalnya ada investor yang kesal karena sahamnya turun memaki-maki di media sosial ini jadi di media sosial ini saya akan bahas sisi media sosialnya dulu baru kemudian nanti sisi investasinya jadi disini ada yang namanya stream stream ini adalah sebuah stream itu kalau bahasa Indonesia kan alirannya jadi semacam facebook yang berisi komen-komen dari orang-orang user yang kita follow atau terkait saham yang kita follow juga ini banyak orang yang komen nanti bisa kita baca satu persatu kalau misalnya ada waktu terus kemudian disini ada trending stock ini adalah beberapa saham yang trending dalam perdagangan di setiap harinya kebetulan ini yang kemarin sekarang ada jam 8 jadi belum buka bursa saham itu bukanya jam 9 pagi kemudian setelah stream ini ada profil ini klik profil yang akan menunjukkan profil media sosial kita di stock pit ini nama username berjumlah posting follower sama orang yang kita follow ini adalah post-post yang sudah pernah saya buat di sebelum-sebelumnya banyak sekali karena saya sudah join sekitar satu tahun yang lalu setelah itu di kolom menu berikutnya ada watchlist jadi watchlist ini adalah saham-saham yang kita masukkan di pantauan ini cukup banyak jadi biasanya seorang investor itu tidak bisa beli saham karena orang lain jadi kita harus melakukan ini investigasi dulu investigasi saham-saham ini bagaimana yang bisnisnya itu bagaimana kemudian yang dijual belikan itu apa produknya terus bagaimana laporan keuang dan sebagainya nah ini adalah saham-saham yang sudah saya follow sesuai dengan metrik yang sudah saya jadikan acuan yang mungkin tidak bisa saya bahas di sini jadi ini adalah saham-saham yang saya follow yang akan muncul di stream saya jadi di bursa itu ada 700an lebih saham yang mungkin tidak akan bisa saya ikuti satu persatu pergerakannya jadi ya kalian kita harus punya tesis investasi kita itu mau investasi di mana misalnya di pertambangan misalnya di konsumer misalnya di bank atau di beberapa misalnya saya mau investasi di konsumer good di perbankan dan di ini nanti dari sektor-sektor tersebut kita pilih saham-saham yang menurut kita sesuai dengan tesis investasi kita tidak semuanya harus kita pantau atau kita jual-belikan sini ada kolom chat ini chat-chat yang sudah pernah ada ini kemudian chart chart ini mengambil dari trading view kita bisa melihat pergerakan harga saham sesuai chart ini bisa kita ganti misalnya pbca pbca jadi ini sudah built in di aplikasi ini ini semacam analisa yang sudah saya buat kita kembali setelah ada order book order book ini catatan jual-beli di saham-saham yang mungkin kita pilih untuk masuk di order book ini tapi ini ada catatan hari kemarin hari sekarang belum buka jadi seperti ini bbca kemarin harganya terakhir penutupan di 8.400 karena ini karena ini belum buka jadi belum bisa belum ada naik turunnya jadi karena ini sudah jam 8 kalau misalnya sebelum jam 8 biasanya ini masih ada catatan hari kemarin tapi karena sudah jam 8 biasanya di reset untuk persiapan perdagangan bursa hari berikutnya hari baru nah selanjutnya adalah akademi akademi ini adalah fitur dari stockbit yang sangat saya rekomendasikan karena di sini kita bisa belajar jadi di sini stockbit sudah memberikan banyak modul-modul e-learning seperti e-learning dari basic modul 1 itu basic modul 2 memahami laporan keuangan fundamental sektor dan sektor-sektor lainnya jadi ada 12 sektor di IHSG ini salah satunya adalah perbankan properti teknologi konsumer tapi tidak semua sektor sudah dibahas di sini tapi dari sini saja sudah cukup banyak yang bisa kita pelajari bagi investor pemula contohnya di basic ini harus diikuti semua artinya orang yang benar-benar baru di dunia finansial market harus menurut saya harus mengikuti modul ini dulu sebelum mulai membuka akun jadi ketika kita daftar di stockbit ini belum berarti kita membuka akun jual-beli ini masih ibaratnya masih di etalase awalnya media sosialnya nanti kalau kita sudah siap baru kita membuka akun trading akun trading nanti ada yang namanya rekening dana nasabah atau RDN di RDN itu untuk membuka akun trading harus membuka RDN yang itu nanti harus ada ngirim KTP dan jual-jualnya jadi bisa membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari sampai 1 minggu tapi sebelum itu kita lihat dulu sekilas tentang fitur-fiturnya setelah itu screener jadi screener ini kalau kita mau screening saham ini ada beberapa metrik yang sudah dibuatkan oleh stockbit contoh ini high dividend yield jadi dia akan screen saham-saham dengan dividend yield yang paling tinggi contohnya SSR MPMX dan sebagainya tapi ini satu tahun terakhir ya nanti bisa kita tambahkan metrik-metrik lainnya ini contoh metrik yang sudah saya buat sendiri contohnya misalnya ini emiten depresi emiten depresi ini saya buat metriknya yang mengalami penurunan harga selama 6 bulan terakhir ini contohnya seperti ini ini contoh-contoh aja kemudian valuasi menu valuasi ini mungkin nanti ya kalau kalian sudah paham beberapa beberapa basic nanti kita akan bahas ini ini finansial jadi ini rangkuman laporan keuangan di masing-masing saham misalnya ini ya ini kita tarik yang BBC kolom finansial ini ada banyak beberapa pilihan ya contohnya ini 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 ada beberapa yang sudah ada analisisnya dari tim stockbit ya jadi rekomendasi buy untuk BBCA target saham target harganya 8.500 sekarang 8.400 jadi mepet ya sudah mau memenuhi target kalau target tertinggi 10.000 target terendah 6.900 tapi ini hanya analisa ya nah kolom finansial ini yang paling sering kita pakai ya untuk menentukan ini pemasukan ya pemasukan misalnya kita mau quarterly atau annually contoh annually jadi total pendapatan Bank BCA selama beberapa tahun terakhir ya ini ini bisa digeser ini sebenarnya oh mana tahunnya jadi tahun 2019 22 triliun ya ini 22.000 miliar ya jadi itu miliar naik 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 sampai terakhir 2021 80 triliun kalau dilihat grafiknya ini total pendapatan kotor nah ini analisa-analisa yang bisa kita gunakan contoh misalnya E1R nah kebalikannya dari EPCA selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan ya dari 2018 puncaknya 2018 lalu menurun menurun makanya harga sahamnya juga jadi contohnya seperti itu ya terus funda chart ini untuk menentukan beberapa metrik ya ini juga cukup rumit ya misalnya BPV ya BPV Standard Division mungkin saya belum membahas apa itu BPV tapi kita bisa lihat dari sini ya jadi BPV itu price to book value jadi perbandingan harga saham dengan ekuitas atau value nah contohnya misalnya selama 5 tahun terakhir selama 5 tahun terakhir itu rata-rata BPV nya WAL ya jadi rata-rata BPV dari EH2 itu berada di angka 5,6 ya 5,6 ini rata-rata selama 5 tahun terakhir tapi sejak tahun 2021 sampai 2022 ini terus menurun BPV nya jadi harganya semakin murah semakin murah ya nah untuk mengetahui gunanya apa ini BPV standard division maka ketika kita beli sekarang asumsinya nanti ketika kinerjanya membaik BPV nya akan kembali ke standar yaitu antara 4 sampai 5 ya 100% kalau misalnya kita beli di sekarang tapi ketika misalnya sekarang ini BPV nya disini ya 6,9 7 ya padahal selama ini sudah maksimal maka kemungkinan kita bisa berasumsi kedepannya akan turun misalnya seperti itu oke kemudian seasonality ya jadi ini seasonality itu pergerakan harga saham per bulan selama beberapa tahun terakhir contoh misalnya SH2 ini ya ini dari tahun 2018 sampai 2022 2022 itu kita bisa lihat bulan apa sih yang pasti hijau misalnya November ini misalnya November ini setelah 5 tahun terakhir ini ini bukan average oh ini jadi ini probability nya jadi bisa kita lihat yang paling besar probabilitas naik adalah di bulan Juli Agus September setelah itu menurun contohnya ini ini kan 80% jadi setiap bulan Juli saham E satwer pasti akan naik sebanyak 80% probabilitasnya ini hanya untuk analisa saja ya oke itu aplikasi stockbit secara umum ya nah kemudian kita bisa lihat ya ini stream di stream ya ini contohnya ada orang ngomong sama pagi ini ya ngasih-ngasih ngasih-ngasih apa ya nama ini mumpan lah supaya melihat ke saham pos ada yang ngasih edukasi seperti ini Robert Gunawan yang hijau ini yang hijau ini verified account jadi dia ngasih tau tentang European Commission ya Uni Eropa akan melonggarkan sanksi batubara dari Rusia apa artinya kalau batubaranya dilonggarkan otomatis suplai batubara yang kemarin itu naik ya suplai yang kemarin menurun sehingga harganya naik maka ketika ini dilonggarkan suplai batubara mungkin akan berlimpah sehingga kemungkinan harganya akan turun contohnya itu nah tapi kan kita juga nggak bisa telan mentah-mentah ya harus kita analisa dengan mencocokkan dengan berita yang ada contoh misalnya ini skaterak dia ngomong Pegas ya perusahaan gas negara LK laporan keuangan 2022 biar G2 2022 baik-baik saja eh biasa saja karena itu jadi dia kemarin Pegas ini kan baru liris laporan keuangan ya naik ya naik nah ini kemudian ada orang yang sudah baca dan kemudian memberikan komentarnya nah dari situ dia kemudian memprediksi maka akan naik nah ini ini adalah salah satu influencer ya yang disini sering apa memberikan komen-komen prediksi apakah kita mau ikuti atau enggak itu ya tergantung ke kita tapi kalau kita ikuti ternyata prediksinya salah ya kita nggak bisa marah-marah nah harusnya ya kita prediksi sendiri jadi keputusan beli dan jual itu harus berdasarkan apa yang kita yakini sesuai dengan analisa kita masing-masing ya nah tapi baiknya adalah ketika kita membaca ini semakin banyak kita membaca ya meskipun tidak semuanya bagus analisanya tapi akan meningkatkan pengetahuan kita oke untuk selanjutnya bagaimana cara jual beli saham atau trading saham atau investasi saham menggunakan akun sekuritas di stockbit akan saya bahas di video selanjutnya bye bye